Kalau misalnya Mbak Ketya itu tadi menggigit pisang suami sampai putus, Mbak Catherine merupakan seorang wanita yang memasak suaminya itu sampai habis dan dihidangkan kepada anak-anaknya. Ceritanya tuh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah mampir dan memutuskan untuk klik di video ini. Akhir-akhir ini dunia tanah air tuh digegerkan dengan adanya kisah kasus yang terjadi antara beberapa orang terkenal. Mulai dari Vicky Naki yang bertengkar sama si Dayana sampai dengan kabar mencuatnya hubungan antara Nisa Sabian dengan Ayus Sabian. Nah kalau misalnya kemarin itu ada kasus Vicky Naki yang telah terjadi huru-hara antara si Dayana gadis Kazakhstan yang dituding oleh masyarakat Indonesia telah pansos kepada Vicky Naki. Maka kali ini ada kasus Nisa Sabian yang dituding juga telah selingkuh dan menjadi orang ketiga antara rumah tangga Ayus yaitu keyboardis dari Sabian Gambus. Dua kabar ini cukup mencuat tanah air dan juga cukup mengambil emosi yang ada di netizen-netizen Indonesia ya guys. Bagaimana tidak vokalis Nisa Sabian yang merupakan orang yang paling digadang-gadang bakal memiliki masa depan yang paling baik. Tapi pada akhirnya harus menikam murupnya berita tentang kejadian ini. Ya you know lah kejadian orang ketiga itu gak enak banget kan apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang memang menuduh Nisa Sabian sebagai falakor. Sempat terheran-heran juga tadi pas cari di Google ataupun di Youtube itu terjadi hashtag yang sangat mengejutkan di mana ada hashtag yang menyebutkan bahwa si Nisa Sabian itu dengan kata-kata yang sangat kasar. Nah sebenarnya seperti apa sih kisah yang terjadi antara Nisa Sabian dan juga Ayus keyboardis Sabian Gambus simak di video berikut ini. Sebelum kita lanjut mari sama-sama kita membantu membangun channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like dan juga komen serta share kepada teman-teman semua agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis dan juga legendaris. Dan memberikan informasi yang lebih aktual serta terbaik untuk teman-teman semua. Dan terakhirnya tidak culit. Oke kita lanjut ke kasus tadi ya kan. Balik lagi ke kisah Nisa Sabian tadi yang mengatakan bahwa adanya kasus diam-diam yang terjadi hubungan antara si Ayus ini dengan Nisa Sabian. Menurut cerita yang diceritakan oleh si adik kandung Ayusnya sendiri, sebenarnya ini tuh bukan kasus yang baru lagi akan tetapi memang sudah terjadi beberapa tahun lalu alias sudah 2 tahun kasus ini disembunyikan. Hanya saja baru kali ini diketahui oleh orang banyak alias netizen, makanya bisa bikin geger dunia plus 62. Nah ada juga nih bawaan netizen yang mengatakan bahwa si Nisa Sabian ini telah menikah siri dengan si Ayus. Tapi benar nggak? Fakta ini sebenarnya seperti apa? Dan menurut informasi dan berita terbaru, mengatakan bahwa si Nisa Sabian dan juga Ayus diakui belum menikah siri. Alias ini beritanya yang nggak benar ataupun nggak, aku pun nggak tahu gimana. Tapi yang jelas, salah satu anggota Sabian Gambus telah mengklarifikasi bahwa beliau tidak tahu bahwa Nisa Sabian dan juga Ayus telah menikah siri. Karena ini belum ada klarifikasi langsung dari kedua pihak ataupun orang istrinya si Ayus. Memang dunia perselingkuhan ini kejam banget ya kan guys? Apalagi kalau misalnya itu ada dunia-dunia yang dikaitkan dengan Hello Kitty alias seperti film-film catatan hati seorang istri. Untuk menarik bumbu-bumbu huruf hara yang terjadi dramatis kali ini, kali ini aku bakal merangkum sebuah kisah perselingkuhan yang sangat unik terjadi di dunia. Dan ini tuh bener-bener luar biasa dan melebihi drama Nisa Sabian dengan Ayus. Mulai dari ada kasus yang mengigit kemaluan suami sampai putus hingga menikahi suami dan meninggalkannya karena seekor buaya. Kalian penasaran apa saja kisahnya? Yuk kita lanjut di video berikutnya. Btw, untuk hadirah orang ketiga memang tidak dihadapkan dalam rumah tangga. Dan ini merupakan salah satu tindakan yang tidak boleh dicontoh oleh teman-teman dan juga bunda-bunda yang di rumah ya bun. Daripada jadi orang ketiga lebih baik jadi orang yang pertama ya kan mempertahankan status rumah tangga dan juga jangan merusak rumah tangga orang lain. Nah yang suami juga seperti itu harus jaga jarak dan juga jaga kesetiaannya terhadap istri. Jangan mentah-mentah udah dapat satu istri terus enak-enaknya berbuat demikian ini itu ini itu dan buruh hara kepada sang istri yang sudah setia di rumah. Ingat istri dan anak ya. Jangan seperti Mbak Ketya yang merupakan seorang istri yang ketahuan diselingkuhin malah melakukan hal-hal yang sangat ekstrim dilakukan. Yaps, Mbak Ketya Kariton Fonova merupakan seorang istri yang tidak rela ketika mereka harus dilisingkulhi. Seorang istri yang gak tega diselingkuhi dengan teman akrabnya sendiri oleh suaminya bernama Mikkel. Nah jadi ceritanya itu pada suatu malam si Mbak Ketya ini mengundang setemannya itu untuk bisa makan malam bareng ke rumahnya itu. Nah setelah makan malam bareng berakhir mereka memutuskan untuk nonton bareng tuh di ruangan TV keluarga. Seperti biasa ya Bunya kalau tradisi di barat-barat itu setelah menonton film dan juga makan malam mereka bakal tidur. Nah mereka tidur itu di berbeda lah ruangannya ya kan. Si Bunda Ketya ini langsung tidur ke kamarnya bersama Bang Mikkel. Sedangkan temannya itu tidur di kamar tamu bersama anaknya. Eh tiba-tiba di tengah malam si Mbak Ketya ini mendapati suaminya Bang Mikkel. Eh suaminya Bang Mikkel. Suaminya yaitu Bang Mikkel tengah enak-enakan bersama si temannya itu di kamar tamu. Hati siapa yang gak marah coba. Bayangkan misalnya tengah malam kita terbangun gak ada lagi suami di depan. Eh di depan di samping kita terus mendapatinya lagi enak-enakan sama orang lainnya kan. Eh mampus lah si tukuhajar. Langsung saja ternyata hatinya Mbak Ketya tidak sesabar istrinya Bang Ayus. Dia langsung mengambil sebuah lampu tidur dan memukul kepala temannya itu sampai berdarah dan juga pingsan. Adegan yang paling panas adalah ketika setelah memukul temannya itu sampai pingsan dengan pakai lampu tidur nih ha. Mbak Ketya langsung mendatangi suaminya dan menggigit kemaluan suaminya sampai putus. Serem amat ya Mbak ya. Sampai putus. Terus si suaminya itu memperdari kesakitan. Sedangkan si Mbak Ketya ini langsung mengambil alat kelamin dan juga kemaluan si suaminya itu dan dipajang-pajangkan. Nih rasain udah gue gigit sampai putus. Oke ya bun, jangan dicontoh dan juga jangan dilakukan di rumah-rumah karena ini adegan yang sangat berbahaya. Apalagi kalau dipraktekan langsung kepada suaminya. Kalau suaminya itu selingkuh ya nggak apa-apa sih dibunuh aja. Dari aksi Mbak Ketya yang menggigit pisang suaminya itu sampai putus, kita beralih kepada Mbak Daunel Batista. Nah si Mbak Daunel Batista ini telah menikah dengan seorang pria bernama Richard Batista pada tahun 1990-an. Usul punya usul, ternyata si Mbak Daunel ini mengalami gagal ginjal dan juga mengalami beberapa penyakit keraunis lainnya. Sehingga karena merasa kasihan si Bang Richard pun mendonorkan ginjalnya kepada sang istri dan juga mengharapkan agar si istri itu bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ya hitung-hitung untuk bisa membahagiakan istrinya ya kan, apalagi kalau istrinya itu gagal ginjal. Nggak bisa ngurus peralatan rumah tangga dan juga urusan rumah tangga. Ya baik juga si Bang Richard ini. Ternyata ginjal yang didonorkan itu memang cocok dengan ginjalnya Mbak Daunel ini. Bukannya malah berpalas budi, malah setelah didonorkan ginjal oleh Bang Richard, Mbak Daunel ini memutuskan untuk bisa menceraikan Bang Richard dan pergi kawin lari bersama laki-laki lain yang kurang ajar Mbak Daunel ini kan. Mau apa dikata ya kan, Bang Richard udah terlanjur mendonorkan ginjalnya hingga dia menuntut si Mbak Daunel ini ke sebuah pengadilan dan menuntut balik untuk bisa mengembalikan dengan harga yang sangat fantastis terhadap ginjal yang telah didonorkan oleh si Bang Richard terhadap mantan istrinya itu. Udah kayak produk Daunel lupakan kulitnya ya kan? Bukan, kacang lupa kulitnya. Kalau misalnya Mbak Daunel ini meninggalkan suaminya hanya karena setelah didonorkan ginjal, maka Mbak Vicky Lawing ini telah meninggalkan suaminya karena sang suami yang tidak mengizinkan dia untuk merawat seekor bayi buaya yang telah dibelihara selama 13 tahun lamanya. Ih gawat juga ya kan? Mbak Vicky Lawing merasa bahwa si suaminya itu terlalu cemburu terhadap seekor buaya yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri dan dirawat dengan sepenuh hati. Udah kayak malika keledai hitam, kedelai. Kibat dari perseteruan yang terjadi dan juga cekcok serta huru hara dalam rumah tangga, akhirnya Mbak Vicky Lawing meninggalkan suaminya dan menyuruh suaminya pergi dari rumahnya dan nggak boleh kembali lagi dan menceraikan di waktu itu juga. Mbak Vicky, Mbak Vicky, gara-gara seekor buaya kok malah mau menceraikan suaminya. Emang ada perasa fetis-fetisnya nih orang kan? Nah, kalau misalnya Mbak Ketya itu tadi menggigit pisang suami sampai putus, Mbak Catherine merupakan seorang wanita yang memasak suaminya itu sampai habis dan dihidangkan kepada anak-anaknya. Ceritanya tuh seperti ini. Jadi pada suatu hari, si suaminya Mbak Catherine ini ketahuan selingkuh dengan wanita lain karena hati wanita mana yang mau diselingkuhin dan juga mau diduain yang nggak. Maka dengan itu, nggak juga seperti itu si Mbak ngelakuinnya. Setelah suatu hari, Mbak Catherine memberlakukan suaminya itu seperti seekor sapi yang disembelih dan juga dimasak seperti semur-semur sapi dan dihidangkan kepada anak-anaknya. Entah apa yang merasuki Mbak Catherine ini, pertamanya dia mengancam si suami itu dengan cara menggoreskan leher seekor anjing di depan mata si suaminya. Ya, karena mungkin merasa bahwa suaminya biasa-biasa aja ya kan? Akhirnya si suami nggak peduli dengan apa yang dilakukan oleh si Mbak Catherine ini. Dan akhirnya, setelah beberapa saat, si Mbak Catherine ini akhirnya membunuh si suami dengan 37 kali tusukkan pisau di tubuhnya. Setelah menusuk dengan 37 kali tusukkan, maka si Mbak Catherine ini menyembelih si suami hingga memutuskan kepala dari badannya. Dan merebus tuh kepala si suaminya menjadi sup-sup. Kemudian daging-dagingnya itu dijadikan daging-daging seperti daging sapi yang dimasak dengan berbagai bumbu dan dihidangkan kepada anak-anaknya. Kayak dibilang sama anak-anaknya, ini daging apa, Mak? Ini daging ayahmu, katanya. Memang ada psikopat-psikopat kali kan, ha? Tidak hanya sampai di situ saja, kulit Bang John Carles ini juga dikuliti dan juga digantung di dapur pemasakan rumah Mbak Catherine sebagai salah satu hukuman dan juga merasa biar dirinya itu puas dengan apa yang telah dilakukan oleh John Carles terhadap si Mbak Catherine ini. Untuk benar-benar di rumah, jangan melakukan ini kepada suami ya kan? Kalau misalnya suami itu selingkuh, ya nasihati baik-baik aja. Kalau misalnya memang nggak bisa dinasihati, ya udah lakuin apa yang terbaik lah. Tapi jangan sampai dikuliti dan juga dimasak sampai sup ya suaminya kan kasih ya. Oke, itulah warna-warni dari serba-serbi dunia perselingkuhan yang terjadi di dunia ini. Manakah yang paling serem? Apakah Nisa Sabian dengan kasus ayusnya itu atau memang Mbak Catherine yang memasak suaminya atau Mbak Ketia yang menggigit pisang suaminya itu sampai putus? Komen di bawah ya. Oke, sebelumnya kami ingatkan kepada teman-teman semua untuk terus memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen serta share kepada konten ini agar kontennya terus bermanfaat kepada orang lain karena tanpa bantuan kalian, channelnya tidak akan ada apa-apa sampai saat ini. Terima kasih telah menonton!